Salam Media Sriwijaya Sebanyak 53 orang di kota Palembang terjaring Razia Preman yang digelar Subdit 3 Jatan Ras di Treskrimung Polda Sumsel, Rabu, 2 November 2022. Dalam Razia itu seorang pengamen diamankan lantaran membawa sajang jenis pisau yang diselitkan. Dipinggang, mereka ingin kita amankan di sejumlah jalan protokol di kota Palembang, terutama di tempat parkir dan kawasan pasar Pijar Kasudit Jatan Ras Kompol Agus Pihidunika, Rabu, 2 Persebelas. Dikatakan agus operasi yang digelar pihaknya kali ini yakni menyasar juri parkir ilegal preman-preman di pasar dan orang yang tak memiliki identitas. Adapun sejumlah jalan protokol yang disisir pihak di kota Palembang, jalan kolonel, melajang jalan besar agung menuju arah pasir jurus. Di daerah itu, belasan juru parkir ilegal diamankan. Lalu, di kawasan pasar 16 ulur, bawah timbatan ampera dan sekitaran masjid agung juga dilakukan penuh. Siran Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!